Membahas kisru PPDB sistem zonasi ini, kita sudah bergabung dengan Ketua Perhimpunan Pendidikan Guru atau P2G, Bapak Satriawan Salim. Pak Salim, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Salim ini kan polemik soal PPDB zonasi, ini kan ada beragam ya. Ada kemudian sekolah yang hanya dua ternyata siswanya, kemudian ada dugaan manipulasi, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Kalau P2G sendiri punya catatan kritis apa soal PPDB zonasi? Dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, makasih ya persoalan apa namanya pPDB ini. Sejak 2017 ini sudah dikeluarkan sebagai kebijakan zonasi, tapi persoalannya masih relatif sama ya. Kami mencatat ada lima persoalan utama. Yang pertama mirip-mirip dengan yang di Padang tadi, ini juga terjadi di Jawa Tengah ya, di Solo, di Kabupaten Semarang, kemudian di Yogyakarta, Bondowoso, Ponorogo. Ini mereka kekurangan untuk kepadidik, gitu ya, main dengan yang di Padang tadi. Nah ada juga daerah seperti Jakarta, ini justru mereka kewalahan ya, karena daya tampungnya yang terbatas gitu. Seiring tingginya tingkat anak yang masuk ke sekolah negeri gitu, sedangkan kelasnya itu terbatas jumlahnya. Nah ini kan kalau kita lihat ke akarnya, ini kan persoalan ketidakmerataan ya, kebaran sekolah-sekolah negeri di wilayah kita, di Indonesia gitu. Karena pembangunan sekolahnya juga tidak berdasarkan apa namanya analisis demografis ya, khususnya analisis berapa jumlah salam siswa, legend jam ya, SD, SMP, SMA, dan derajat gitu. Nah kemudian juga kalau kita lihat ya, persoalan yang masih juga terjadi sampai sekarang adalah, kami sering mengatakan begini ya, jalur TPDB itu kan ada insonasi, mengukur dari jarak rumah ya, sekolah yang dekat. Kemudian juga ada afirmakwi, anak-anak yang tidak mampu, prestasi, kemudian pertindahan tugas orang tua. Nah ada lagi mbak, tambahannya ya, kami tambahin ya, berdasarkan kejadian di lapangan gitu ya, yaitu jalur intervensi, jalur pungli, dan jalur intimidasi gitu. Semangat surat sakti juga ada gitu. Mas Alim, ada lima poin tadi ya, permasalahan yang jadi catatan P2G, lantai solusi apa yang ditawarkan oleh P2G? Masukkan untuk seluruh stakeholder. Pertama adalah harus ada kesamaan pandangan ya, antara semua pemerintah daerah dengan Kemdiput Ristek gitu. Ini mau dikemanakan, karena kami melihat tujuan awal PPDB ini kan baik sebenarnya, meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan, akses. Tapi ini kan tidak tercapai sampai sekarang gitu, justru persoalannya masih di sekitar itu saja kan. Berarti kan tidak ada follow-up ya, tidak lanjut yang berarti dari pemerintah daerah bersama Kemdiput Ristek. Nah jadi solusi pertama, harus duduk bersama ini mbak, untuk meninjau ulang ya, untuk mengevaluasi secara total. Bagaimana ke depan nih arah PPDB ini, mau seperti apa gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah yang seperti peminat, bahkan tidak ada peminat ya, Sampai guru-guru di Kabupaten Semarang itu guru yang harus door-to-door ya, ke rumah-rumah gitu, mencari siswa. Ini bisa di, apa namanya, merger saja. Karena kalau kami lihat ya, persoalannya adalah jumlah sekolahnya di wilayah itu banyak, sedangkan jumlah calon siswanya sedikit gitu. Kemudian juga ada yang sekolahnya aksesnya jauh ya, dari rumah siswa. Karena sekolahnya itu aksesnya susah, transportasi, kemudian jauh, sehingga orang tua lebih memilih swasta yang dekat gitu, walaupun itu berbayar. Nah saya pikir harus ada analisis tadi mbak, berdasarkan analisis apa namanya, kependudukan demografis gitu. Nah seperti Jakarta atau daerah lain yang justru mereka itu kelebihan murid, artinya tidak bisa menampung. Nah ini kan salah satu solusi ya, yaitu menambah unit sekolah baru. Nah walaupun kami tidak melihat penambahan yang signifikan misalnya di DKI Jakarta gitu ya, ada di Kota Bekasi itu bertambah misalnya 7 sekolah SMP negeri gitu ya. Tapi ada dampaknya juga nih mbak, dampak pengetahannya adalah sekolah-sekolah swasta itu justru kekurangan murid sekarang. Karena jumlah sekolah negerinya bertambah gitu ya di Kota Bekasi misalnya. Nah jadi saya pikir ini melibatkan semua stakeholder, tidak hanya kebijakan zonasi ini satu ansih di bidang pendidikan, tapi ini juga sertai dengan pembangunan sekolah, akses, infrastruktur gitu kan. Dan ini harus dituduk bersama lagi gitu kan, mau dikemanakan ini PPDB ke depan gitu. Oke intinya adalah komunikasi semua stakeholder sehingga tujuannya adalah pemerataan semua kualitas pendidikan kita. Ini aturan yang sudah existing, semua harus bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Ketua Perhimpunan Pendidikan Guru P2G, Bapak Satriawan Salim sudah bergabung bersama Berita.